Sebelum memulai challenge-nya, aku akan menimbang berat badan dulu. Ini kondisi tubuh di hari pertama, nimbang habis bangun tidur, udah ke toilet, dan belum makan milum. Beratnya 70,1 ya teman-teman. Untuk tantangan diet kali ini, aku pakai bahan dasar telur. Jadi telur yang akan aku konsumsi selama seminggu, kurang lebih secara masaknya kayak gini. Dimasak pakai teflon anti lengket, tambahkan 1 sendok makan air, 1 sendok teh margarin, lalu kita masak. Setelah cukup matang, kita balik dan kita tambahkan 1 sendok makan air lagi. Tunggu sampai matang dan udah jadi. Selanjutnya kita akan buat rule atau peraturan tentang diet kali ini. Untuk makan pagi dan siang, masing-masing aku makan 1 butir telur yang aku masak kayak tadi, dan 5 butir kurma. Sedangkan untuk makan malam, aku akan makan porsi biasa, ada karbohidrat, protein, lemak, serat, buah, dan camilan. Khusus hari pertama, aku coba untuk menghitung kalori makananku dari pagi sampai malam, dan ini gambarannya. Sarapan 1 butir telur dan 5 butir kurma, kira-kira 230 kalori. Makan siang juga sama, 1 butir telur dan 5 butir kurma, 230 kalori. Makan malamnya ada nasi putih, ikan tongkol, tumisawi, dan bakwan, semuanya 418 kalori. Ditambah yang terakhir camilanya, disini ada semangka sebagai buah, risol mayo, dan sosisolo. Kalorinya sekitar 210 kalori. Nah, kalau dihitung nih, dalam sehari aku akan mengkonsumsi kira-kira 1.088 kalori. Tentu tiap harinya gak akan sama ya, tergantung menu makan malamnya. Dan kalau dilihat, ini masih kategori kalori defisit, sekitar 300an kalori. Dari kebutuhan kaloriku dalam sehari, 1.400. Kurang lebih selama 7 hari, aku melakukan rutinitas makan kayak gitu ya teman-teman. Kecuali di hari keempat, aku makan biasa pagi-siang malam, karena harus minum obat. Dan di hari keenam, aku cheat meal pakai mie instan, telur goreng, dan juga kopi. Ini gak aku hitung kalorinya, karena emang biasa dalam seminggu sekali, kalau lagi pengen makan mie instan, aku anggap sebagai cheat meal. Oke, sekarang waktunya kita lihat hasil setelah 7 hari diet telur. Berat badanku menjadi 67,95, kira-kira turun 2 kiloan ya. Aku akan jabarin di kolom deskripsi plus minus dalam tantangan diet ini. Kalian bisa baca aja ya, biar video ini gak kelamaan. Sebagai penutup, bagaimana menurut kalian tantangan diet telur ini? Apakah worth it? Atau terlalu ekstrim? Atau kalian punya formula diet telur yang lebih efektif dibanding ini? Aku tunggu sharing kalian di kolom komentar. Makasih udah nonton video ini, dan sampai jumpa di tantangan diet selanjutnya. Bye!